KOPKA AD Jasmita hanya bisa menahan kesedihan dengan duduk di atas kursi roda di rumahnya di desa Dawan Kaler, kejamatan Dawan, Subang. Anggota TNI Angkatan Darat yang kini berusia 47 tahun, sudah lama tidak bisa berjalan dan beraktifitas sebagai prajurit. Bahkan untuk berbicara pun, koprol kepala AD kesulitan dan terbata-bata. AD mengalami lumpuh dan struk usai di sengat 8 tahun endas atau Vespa Avenis saat latihan di Ambal, kebumen 4 tahun lalu. Peristiwa itu terjadi ketika AD yang ahli di bidang kelistrikan dan telekomunikasi akan memasang alat radio atau repeater dengan memenja tower di ketinggian 70 meter. Alat itu sendiri dipasang sebagai penunjang peluncuran roket Astros yang kala itu digunakan latihan oleh resimen armet 09, armet 10, dan armet 13. Saat itulah KOPKA AD diserang sekelompok tahun endas. Menurutnya terdapat seorang tawon dipijakan ketika sampai di atas. Demi keselamatan agar tidak jatuh, AD memilih menggambil sarang dan membuang sarang tawon itu dengan plastik. Namun petaka datang, sekitar 8 ekor tawon menyengat kepala dan tubuh AD. Saat peristiwa itu terjadi, KOPKA AD masih bertugas di armet 10, Beraja Musti. Namun karena kondisi seperti ini, AD kini dipindahkan ke Kodim 0605 Subang. AD memiliki tiga anak dan satu istri. Kini harus berjuang bertahan hidup. Gaji yang didapat sebagai prajurit TNI, habis untuk biaya berobat dan cicilan rumah. Istilahnya sudah pusing lah, sudah apa. Cuma Bapak untuk dibawa ke rumah sakit, dia emang nggak pernah ngeluh ya apa yang dia rasakan, dia nggak pernah bilang sama istri bahwa saya itu seperti ini kondisi saya. Jadi dia tidak pernah mau, ibaratnya apa, nggak mau saya ini sakit gitu. Jadi waktu pulang ke rumah masih siap, masih sehat gitu ya? Enggak Om, jadi kondisinya sudah lemas, cuma dia nggak mau bilang kalau dia itu pernah, istilahnya diuntuk tahun, udah apanya itu dia nggak pernah bilang, walaupun sakit apapun dia nggak pernah bilang. Di bagian apa aja si Bu tersangat petaun? Di bagian kepala, terus sama badan, pokoknya ada delapan inian sama Bapak itu diuntuk petaun. Ada yang repeter buat terbuka, di bagian naik ke tukar-tukar telekom jarak 50 meter. Mengetahui kondisi seperti ini, jajaran TNI AD mulai dari Panglima, Satuan Angkatan Darat, Pangdam, dan Dandim, ikut membantu untuk kesembuhan AD. Bahkan anak sulung AD kini tengah dalam pelatihan khusus agar bisa masuk kualifikasi untuk menjadi anggota TNI. Yang kita bantu persiapan dari Kodim itu kepada adik itu bahwa persiapan fisik sama APTA, kemudian persiapan administrasi, membantu mengantar kepada tempat pelatihan psikologi, kemudian membantu monitoring kondisi kesehatan yang bersangkutan. Jangan sampai ada penyakit-penyakit tambahan seperti farises, gigi, ataupun penyakit dalam yang ada di AD itu. Keluarga berharap agar KOPKAD dapat sembuh dan kembali beraktifitas menjadi prajurit TNI.